selamat pagi shalom berjumpa kembali dalam rehat renungan harian turaya edisi rabu tanggal 9 oktober tahun 2024 di pagi yang indah ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan namun terlebih dulu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di dalam kerjaan surga terima kasih ya Tuhan dimana Tuhan telah melindungi kami, menjaga kami di dalam peristirahatan kami hingga pada pagi hari ini dengan penuh keberkatan tanpa kekurangan suatu apapun semua itu karena kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami di pagi yang indah ini ya Tuhan kami akan membaca firmanmu berkati kami supaya dapat mengerti dan memahami akan firmanmu bersabdala ya Tuhan kami siap mendengarkan amin amin anak dengarkanlah aku karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak janganlah mengabaikannya berbahagialah berbahagialah orang yang mendengarkan daku yang setiap hari menunggu pada pintuku yang menjaga tiang pintu gerbangku karena siapa mendapatkan aku mendapat hidup dan tidak berkenan akan dia tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya semua orang yang membenci aku mencintai maut pasal yang ke sembilan hikmat telah mengendirikan rumahnya menegakkan ketujuh tiangnya memotong ternak sembilihannya mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya pelayan-pelayanan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota siapa yang tak berpengalaman singgallah kemari dan kepada yang tidak berakal budi katanya marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur buanglah kebedohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian amin firman Tuhan bapak ibu saudara saudari renungan harian toraya edisi rabu 9 oktober tahun 2024 di pagi yang indah ini diberi tema bahagia bahagia itu berhikmat anna dibahas salan bahasa toraya misak kakinan tuparan bapak ibu saudara saudari apakah yang paling dicari dan dikehendaki oleh manusia dalam hidup salah satunya adalah kebahagiaan aristoteles mengatakan bahwa tujuan tertinggi manusia adalah mencapai kebahagiaan sebagai jemaat Tuhan pertanyaan untuk kita renungkan adalah apa kata alkitab tentang kebahagiaan dan bagaimana kita bisa mencapainya menurut bacaan kita pada hari ini kebahagiaan berkaitan langsung dengan hikmat memang amsal menggemakan pentingnya hikmat hikmat menurut kita menyendengkan telinga pada ayat bacaan kita dari ayat 32 sampai dengan ayat yang ke 34 ia akan menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan akan tetapi harus diingat hikmat yang dimaksud amsal bukanlah sebuah teori abstrak yang hanya bisa dipahami melalui meditasi pribadi tetapi juga menyangkut perih kehidupan hal etis kehidupan sederhananya hikmat adalah pengenalan ketetapan ketetapan dan hukum hukum Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup untuk memiliki hikmat diperlukan didikan yang berkelanjutan karena itulah pengajaran hikmat menyasar orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dan tidak berakal budi pasal pasal 9 ayatnya yang keempat pembacaan kita ajakan untuk memakan roti dan meminum anggur racikan di dalam rumah hikmat di pasal 9 ayat 5 pembacaan kita merujuk pada kerelaan dan kesediaan seseorang untuk belajar tentang hikmat sehingga ia dapat membuang kebedohannya dan memiliki jalan pengertian pasal 9 ayatnya yang ke-6 pembacaan kita kebahagiaan dapat dicapai ketika seseorang sudah memiliki hikmat dalam arti memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketetapan ketetapan Tuhan dan melakukannya di dalam hidup marilah kita berhikmat menjalani hidup pelajarilah dan ajarkanlah ketetapan ketetapan Tuhan dari generasi ke generasi supaya kita mengenal tujuan hidup dan menjalani hidup dengan bahagia juga kita dapat terhindar dari kecenderungan perilaku yang mengutamakan hal-hal yang lahir ya amin firman Tuhan bapak ibu saudara saudari kita sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan namun sebelum kita melakukan aktivitas kita mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga terima kasih ya Tuhan penyertaan mu dan membimbing kami di dalam belajar membaca dan merenungkan sebagian daripada firman mu janganlah biarkan firman mu ini ya Tuhan berlalu begitu saja namun biarlah firman mu ini ya Tuhan tetap nambat di dalam hati kami dan kami jadikan seluruh pedoman di dalam langkah kehidupan kami lanjutkanlah pemeliharaan mu pada kami ya Tuhan dimana di pagi yang indah ini kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing sertai kami supaya kami dapat melaksanakannya sesuai dan seturut dengan kehendak mu inilah doa kami ya Tuhan dalam anak Tuhan dan juru selamat kami yang hidup amin selamat Terima kasih.